Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya tentang seorang istri Apakah harus tetap patuh sama suami Sementara suaminya tidak menjalankan perintah Allah Lalai dalam ibadah Apakah istrinya tetap harus patuh pada suami Tergantung nyuruh apa Kalau nyuruhnya misalkan suaminya belum begitu patuh Tapi nyuruhnya kebaikan sedekah bu Walaupun suaminya belum bagus ibadahnya patuh saja Karena itu yang disuruhnya juga apa yang Allah perintahkan Kecuali kalau perintahnya sesuatu yang tidak disukai Allah Nah bagaimana nih suami misalkan belum soleh Tapi istrinya sekarang sudah belajar agama Jadi melihat suami itu harus melihat seperti orang yang harus kita tolong Kita bantu minimal Kita doakan minimal terpenting ya Doa supaya diberi hidayah dan taufiq Kasihan jatuhnya tuh Ya harusnya kalau pendamping hidupnya belum soleh Kasihan Dan yang bisa membulak balik hatinya itu adalah Allah Jadi posisikan aja ibu jadi wanita soleha Yang ikhlas hatinya yang baik Akhlaknya terus diperbaiki Ibadahnya bagus Doa Mudah-mudahan Pada waktunya Allah memberi hidayah taufiq Karena sepanjang hidup Ada kesempatan oleh Allah diubah Jadi lebih baik dari kita Ya Mungkin sekarang belum baik Tapi kalau Allah memberi hidayah Bisa jauh lebih baik dari kita Yang non-islam saja bisa jadi islam dan lebih soleh dari kita Benar? Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi gini ya Kalau suami pemarah Ibu Harus bersyukur Bukan ibu yang jadi pemarahnya Ya Kemudian Bantu Supaya berkurang marahnya Gitulah posisi kita itu adalah Rohmatan lil alamin Lihat Rasulullah itu bu Selalu berpikir umati Umati Mikir bagaimana umatnya ini selamat Bagaimana umatnya ini bisa jadi Dapat hidayah Bagaimana umatnya bisa masuk sorga Nah pikiran kita juga sama Itu aja Bagaimana nih Apalagi ini orang yang terdekat dengan kita Benar? Yang sudah berpuluh tahun Misalkan sama-sama Terus berpikir bagaimana ini Ini supaya dapat hidayah Supaya dapat pertolongan Allah Bisa husnul khotimah Bisa akhirnya jadi ahli sorga Jadi jangan dipenuhi oleh Ketidaksukaan Tapi dipenuhi oleh sifat Ingin menyelamatkan Sebagai syukur Kalau enggak kita yang begitu kan repot kita Ya enggak? Coba kalau ditukar kita yang bagian jadi Orang yang tidak baik Ya kan enggak mau Ya kan? Nah Tapi anak kan harus patuh Berbakti pada orang tua Sementara Suaminya Melarang Anak itu Mengunjungi orang tuanya sendiri Gimana Tuhan? Ya Ini sebuah proses Misalkan Anaknya perempuan berarti ya Kalau anak perempuan dengan anak laki-laki beda Kalau anak laki-laki selamanya Anak ibu bapanya Kalau anak perempuan Udah ada suami Udah pindah baktinya ke suami Saran saya Patuhi suami Dengan ikhlas Sambil terus mohon ke Allah Karena yang membulak balik hati suami adalah Allah Jangan bertengkar Jangan berdebat Sabar saja Ini ujiannya Ya Pokoknya doa Ingat suami itu Sepenuhnya dikuasai Allah Kalau bertengkar Malah jadi lebih repot Tapi Doa Ya Allah Saya ingin berbakti ke orang tua Engkau saksikan suami saya Masih melarang Hanya engkau Saya patuh ke suami Karena engkau ya Allah Sambil jaga hubungan baik Nanti gampang Kalau Allah mau Dikabulkan Bu Ayo kita kunjungin orang tua Bisa itu dengan mudah bagi Allah Biasanya Kurang mengandalkan Allah Terima kasih ya Setiap orang ada ujiannya masing-masing Ini sebanyak ini Semuanya diuji Ya kan Semuanya ada ujiannya masing-masing Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.